Hai aku ingetin kamu jangan pernah gangguin lagi kalau kamu sampai gangguin deh Hah eh bakal berhadapan sama Mas David tahu enggak orang yang punya perusahaan tanam disini pergi dari sini ini tepatnya orang-orang elit nggak pantas nih orang miskin kayak kamu datang kesini sadar enggak sih kamu kamu gak dengan gimana kamu udah diusir budek ya itu ya hai 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 dua gimana ya caranya ngomong sama Pak Bayu soal Windy adik aku yang mau ngelamar pekerjaan di kantor ini ntar kesannya aku malah kayak nyuruh Pak Bayu lagi takutnya kan Pak Bayu ntar salah paham tapi kayaknya nggak bakal sih pasti Pak Bayu ngerti maksud dari aku ngomong kayak gitu nanti oh lagian sih si Windy tuh dari dulu tetap aja bergantungan sama aku udah dibilang cari kerja-cari kerja tapi ya di luar pekerjaan aku ini malah masih mohon-mohon buat ngelamar di kantor aku juga gini banget deh jadi Kakak paling tua di keluarga apa-apa harus aku yang handle harus aku yang ngurusin apalagi si Windy tuh jadi adab hidup manja banget dari dulu nggak bisa hidup mendiri mesti apa-apa mesti nyusahin aku ya semoga aja deh Pak Bayu ngerti dan semoga aja sih ini bisa keterima di sini dan setidaknya dia kan jadinya juga punya penghasilan sendiri nggak bergantung sama aku teruskan kalau punya pekerjaan juga ya udah deh ntar aku coba ngomong sama Pak Bayu aja soal ini ya siapa tahu kan si Windy ada rejeki di sini bisa kerja di sini kan tapi ngomong-ngomong Pak Bayu masih belum dateng apa ya Wah itu Pak Bayu Pak Pak Bayu Oh iya bud mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya saya ada perlu mau ngomong sesuatu sama Pak Bayu Oh gitu yaudah kita ngomong disini aja Oh iya Pak boleh gimana gimana bud soal ini Pak kan kebetulan dua karyawan kita di kantor ini baru dipecat Pak kan jadi ada dua posisi kosong yang ada di kantor ini ya terus otomatiskan kita akan melakukan perekrutan karyawan baru kan Pak terbangnya nah jadi aduh sebenarnya saya nggak enak banget nih Pak mau ngomongin sama Pak Bayu jadi saya tuh punya adik Pak dan ada lagi satu temennya temen atau pacarnya saya juga kurang tahu sih Pak tapi yang jelas adik saya sama temen adik saya ini rencananya mau melamar pekerjaan di kantor ini Pak itu kan kebetulan juga itu di divisi nya kamu di HRD juga kenapa kamu ya nggak apa-apa put meskipun keluarga kamu atau siapapun bebas buat melamar pekerjaan di sini toh juga nanti yang interview juga kamu kamu sebenarnya nggak perlu bilang sama aku karena emang ini udah tugas kamu pun apalagi yang bakalan misi posisinya juga di bawah kamu gitu staf kamu gitu ya tapi saya ngomong sama Pak Bayu soalnya saya ngerasa nggak enak aja gitu Pak kalau misalkan sayang yang interview adik saya sendiri ntar takutnya di mata karyawan lain atau karyawan-karyawan yang mau melamar di sini juga ntar kiranya saya pilih kasih gitu Pak ya nggak jadi mending saya tuh nyerahin ini ke Pak Bayu aja ntar kalau Pak Bayu berkenan Pak Bayu bisa yang interview adik saya dan teman adik saya gitu Pak Oh gitu ya nggak papa sih sebenarnya put cuman kamu sebenarnya nggak perlu nggak enak kayak gitu put karena ya karyawan di sini juga semuanya udah tahu kamu tuh orangnya profesional kalau misalkan kamu nggak merupakan profesional dan kamu nggak tegas kamu nggak mungkin sampai bisa mecat staf kamu kamu sendiri kan mereka dipecat karena kesalahan mereka sendiri Iya betul Pak untuk masalah perekrutan ini kamu nggak perlu ngerasa nggak enak meskipun adik kamu sendiri yang bakalan ngelamar di sini atau bahkan teman adik kamu iya bebas aja gitu karena memang ini terbuka untuk umum Nah kalau misalkan memang adik kamu ini mempunyai kemampuan di sana ya kamu terima aja kan jurusannya juga pasti sama kan sama kamu ya tapi tetep aja Pak saya kan nggak enak gitu ntar dikiranya yang gimana-gimana gitu nah sebelum terjadi kesalahpahaman kan lebih baik saya mencegahnya terlebih dahulu gitu Pak ya udah kalau misalkan memang kamu maunya kayak gitu nggak papa cuman saya enggak siang dikit ya tak lagi ya Insya Allah sejaman lagi rasuahnya saya masih ada kepentingan mau keluar Oh iya enggak papa maaf banget ya iya pak saya jadi ngerepotin Pak Bayu ya enggak papa cuman nanti yang penting kan interview untuk masalah psikotestnya nanti kamu urusin diraja Oh iya iya siapa soalnya kan aku juga enggak ahli di bidang itu bukan jurusanku disanapun iya karena kan itu kamu yang lebih tahu Oh iya adik kamu ini udah punya pengalaman atau belum sebelumnya dia nggak pernah kerja sih Pak jadi dia belum punya pengalaman bukan apa-apa tapi ya semoga aja waktu bapak interview sama adik saya semoga cocok aja sih Pak Oh iya enggak papa pun lagian ini juga posisinya kan staff gitu jadi enggak enggak perlu yang berpengalaman juga kecuali memang di kepala divisi itu perlu yang berpengalaman tapi aku juga mengingatkan semua kamu buat seandainya nanti kalau misalkan adik kamu misalkan aku cocok nih kayaknya masuk bisa buat kerja di kantor ini pun minta tolong sama kamu bener-bener dibimbing jangan sampai mengulangi kesalahan yang udah dilakukan sama staff yang sebenarnya siap kalau itu Pak kalau soal pekerjaan pasti saya bakal tetap profesional enggak saya enggak bakal beda-bedain mana keluarga saya mana yang enggak bisa kok Pak Iya karena nanti yang dilihat yaitu kamu pun meskipun adik kamu itu posisinya staff apalagi jadi staff kamu misalkan dia melakukan kesalahan pasti yang enggak enak kamu sendiri keputusan adik iya iya sebenarnya ini resiko kalau misalkan kita bekerja bareng dengan keluarga Hai saya juga paham kok Pak soal resiko itu tapi ya gimana lagi apa adik saya udah minta tolong amin banget sama saya jadi saya mau enggak mau harus kayak gini Pak iya enggak Bapak Put cuman tetap ya perekrutan ini dibuka untuk umum nanti yang interview kan bukan cuman adik kamu aja banyak sekalian deh aku aja semua yang interview yang menentukan nanti untuk masalah tes tulisnya kamu Oh ya udah boleh boleh Pak Pak gitu dan satu lagi pun aku juga enggak bisa janjikan adik kamu bisa keterima atau enggak aku kalau aku kan objektif orangnya put dia punya kemampuan dia kerja dengan saya dia sesuai dengan apa yang kita harapkan ya dia yang bakal kerja dengan saya Oh iya Pak saya pam soal itu makanya kan saya nyerahin ini aja ke Pak Bayu soalnya biar lebih ojek objektif aja gitu Pak iya punya penyaringan perekrutannya makanya aku juga sampaikan di awal kalau misalkan ya aku paham Siput kamu orangnya profesional enggak peduli keluarga enggak peduli temen kalau misalkan urusan pekerjaan kamu pasti profesional aku udah percaya toh juga kamu udah lama kerja bareng sama aku pun Iya Pak cuman yang kemarin itu jadi catatan dan jadi pembelajaran buat kamu yang pertama dia itu kalau staf kamu yang kemarin kan yang pertama dia ngelapkan dana masalahnya HRT itu posisi yang sangat strategis dan hubungannya dengan orang-orang baru takutnya nanti di dimanfaatkan lagi ya saya akan semaksimal mungkin buat itu enggak terjadi kedua kalinya kok Pak masalahnya ini kan dapat mencoreng nama apa baik perusahaan kita kamu tahu sendiri kan kantor ini abang susah payah jadi jangan sampai masalah yang kemarin terjadi lagi dan aku cukup kewalahan ngatasi masalah yang kemarin belum lagi ganti ruginya belum lagi gimana caranya ini bisa diselesaikan secara musyawarah tidak minta tolong bener-bener minta tolong sama kamu iya Pak siap saya akan memperketat kinerja saya dan staf-staf saya lainnya di kedepannya kok Pak ya udah kalau kayak gitu aku pergi dulu nanti kalau misalkan aku udah adik kamu udah dateng suruh tunggu aku aja nggak apa-apa ya berarti nanti kalau misalkan adik saya udah dateng saya langsung telfon Pak Bayu gitu ya makasih ya gini aja nggak perlu kamu telepon ya aku sejaman lagi besoknya aku mau ada perlu takut nanti pas enak ngobrol takut ini Oh ya udah berarti saya langsung mau nginfokan ke adik saya buat satu jaman lagi buat kesini pak oke siap ya udah langsung berangkat ya Oh iya supir pada disana ya makasih Pak ya sama-sama Wah akhirnya selesai juga ngomong sama Pak Bayu meskipun ada enaknya dikit sih ya semoga aja sih adik aku tuh nggak buat kesalahan apa-apa waktu itu interview dan alhamdulillahnya juga Pak Bayu ngerti yang aku maksud sih dan nggak ada salah paham juga udahlah mendingan aku lanjut kerja aja kalau gitu tuh ini ban mobilnya bus Bayu enggak aku bawa saya kan kan terlalu komisi motor bus bayu ya Allah kok malah jadi malah petakar ini mobil yang manis buka aja bus Bayu enggak marah kan terlaki bus bayu masih mau kalau nggak salah mau meeting ini dia Sofianian ayat berangkat ya Oh ya bos bentar dulu bos kenapa ini masalahnya ban mobilnya yang dibelakang kepes bos ban syarapnya kan ada yang kamu ganti ada di gerasi bos aduh ini saya mau ketemu semua orang kalau niat nah ini motor siapa nih Oh ini kebetulan motor ob yang sering ngopi di ini dipakai enggak kalau nggak dipakai aku pinjem sebentar kok sekitar sejam ya nggak nyampe sejam lah ya enggak apa-apa biar terlagi saya aja yang bilang kamu yang bilang ya sementara ini kamu juga panggil beli bengkel buat benerin ini ya ya sekalian langsung beli sama banyaknya mas ya udah atur aja yang baik bos kebawa nih ya membasu aduh kebetuluan motor ob di sini ya udah deh sudah bila ob aja nih ini kayaknya babus tuh telepon deh oh iya bener halo halo ya mbak ini masih di jalan kebetulan juga sama David pacaraku ya Iya aku udah siap ini Mbak tapi nggak apa-apa nih telan dikit yaudah gimana tapi mbak gampang gak masuknya wah langsung ke mbak putri aja oke mbak oke kalau gitu aku langsung berangkat ya ya mbak assalamualaikum gimana sih? ternyata sebetulnya aku cuma menghadapi mbak putri sendiri dia yang jadi harga yang jadi harga disana enak dong aku gak usah yang terlalu juga bisa kalau mbak kamu yang jadi HRD otomatis kita berdua langsung keterima iya dong dan kita bentar lagi bakal punya pekerjaan berarti kalau kita udah punya pekerjaan kamu udah janji mau nikahin aku kan iya aku dari kemarin-kemarin kan udah bilang sama kamu aku nunggu aku punya pekerjaan dulu gitu loh ya gajinya gede loh jadi kita gak usah lalu ya iyalah memanju kerja di kantoran mbak putri sekarang udah glow up loh berarti mbak kamu udah pantasan kemarin itu bawa mobil iya kan nanti kita bakal kayak gitu juga bangsa ya apalagi apalagi kita berdua kan sama-sama bekerja gitu loh sangat cepet kalau kita cuma mau beli mobilnya iya kan pokoknya ya kamu bujuk mbak kamu kalau mbak kamu masih kasih persalahan ya soalnya aku juga sebenarnya gak begitu belajar sih sayang takutnya emang ngefilin aku gak enak aku juga terima aku udah tau kalau kamu itu mengandalkan mbaknya kamu kok iya yaudah gak pak kasih kemudahan kan ternyata adanya mbak putri sendiri yaudah udah yuk kita siap-siap menjadi karyawan di salah satu perusahaan ternama ah keren banget sih kita gini deh agen sekarang halo dulu deh kalau misalnya nanti kita kerja di tempat yang sama kita berangkat bareng kemana-mana bareng pulang bareng yang untuk saat ini kamu yang bawa bekal ya sayang jadi kita makan kedua gitu iya dong kan kalau kita it's so sweet kalau kita beli di kantinan aku belum punya rumah kayaknya di perusahaan kakak aku itu buat karyawan tinggal gratis iya tinggal kartunya tinggal ditempelin ke itunya sebelum masuk ke kantin jadi kita udah bisa makan udah deh pakai bekal aja udah udah deh kalau temukan kamu ikut aturang kantor kayak kenalatan kampungan gak sih kalau misalnya kita bawa bekal sendiri gak apa-apa sayang untuk saat ini doang satu bulan dari mana kita berorong-orong kita mau jalan nanti gak punya uang iya kan terus terus mama kamu gak nanya tentang hubungan kita sebenarnya nanya sih karena kan kita udah lama nih pacaran tapi gak nikah-nikah gitu loh nama aku nanya David gimana masa dari dulu gak dapet kerja gitu aku bingung mau jawab gimana Fit aku udah bosan juga ditanyain kayak gitu iya udah abis ini kalau udah keterima aku bakalan lamar kamu deh iya deh ya nanti kalau bisa kamu posisinya lebih tinggi dari aku deh kalau gak salah itu aku nanti bikin mamaku senang juga siang kamu gak tolong kalau gak salah itu aku kan gak punya orang dalam iya tenang kalau kamu kan mbak kamu yang jadi HRD iya nanti aku yang ngomong tenang aja deh nanti misal posisi aku lebih tinggi dari kamu nanti aku mau kasih kamu mau kasih itu ke kamu iya sayang yaudah aku janji bakal kerja keras ya gitu dong semangat dong aku akan prestasi aku supaya aku langsung cepet-cepet naik jabatan oke iya aku harus cepet naik jabatan biar bikin mama senang iya kalau kamu yang lebih tinggi kan aku yang gak iya kan jadi aku di banding sebelah aku disitu aja aku jadi staff biasa aja deh udah iya yuk siapa lagi nelfonnya aduh ya halo assalamualaikum iya pak gak udah udah saya urus iya orang markir sembarangan banget sebentar ya pak nanti saya telpon lagi kalau kamu menelepon jangan di tengah jalan kayak gini membahayakan mana sih loh baik ini kamu ini mantan aku yang pernah aku ceritakan sama kamu oh ini iya yang sok kaya yang fotonya pakai mobil kerja di kantoran ternyata mungkin juga cuma tukang ojek disini ya baik kamu ya bentar ini ada apa ya ada apa gimana jelas-jelas nih kamu disini ini jalan raya loh ini jalan loh ini masih 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 gak bersalah ya jelas-jelas kamu angkat telpon di tengah jalan sedangkan ini tempat umum kalau kamu ketabrak nanti kamu minta ganti rugi itu kan selain kamu minta ganti rugi kamu membahayakan nyawa orang oke sebentar saya mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya ganggu jalan kalian tapi kalau misalkan dibilang saya di tengah saya gak di tengah kok mas jalan disini masih lebar tetap aja kalau cuma mau ngkat telpon gak harus disini juga kamu kok marah-marah terus siwin kamu kemarin sok manis WA iya kali sok manis sama kamu sekarang jangan-jangan ini pacar kamu iya dia pacar aku kenalin ya baik dia David namanya kamu tuh kok kayak ulat bulu ya eh kamu kalau ngomong kurang ajar banget sih baik iya enggak soalnya kamu di belakang kemarin kamu apa perlu aku tunjukin nih baik bener ya ya enggak lah mungkin juga orang lain eh enggak aku gak pernah mungkin-mungkin orang lain kan enggak mungkin itu banyak kan akun-akun palsu gitu udah deh udah deh gak usah bahas-bahas itu yaudah kalian bisa lanjut aja aku males buat ribut soalnya aku ada kepentingan kamu jangan gak ada-ada ya kamu mau ngurusah hubungan aku sama David jangan-jangan kamu masih sayang sama aku masih pengen balik sama aku ya iya dia kayaknya modus kan tapi ngomong kayak gitu iya aku bener ngapain manis-manis sama tukang ojek kayak gini aku udah tunangan dan sebentar lagi aku bakalan oh udah tunangan kasihan banget sih tunangannya bukan tunangan aku yang kasihan kamu yang kasihan ternyata harus kasihan sama aku aku udah David loh yang lebih jadi kamu masih kamu ganggu-gangguin juga kamu jangan cerita ya iya dia orang cerita ngeselin banget sih bikin masalah supaya aku tuh putus sama Windy iya kamu kamu sakit hati kalau dia udah punya pacar jangan kayak gini caranya tau gak aku gak ada urusan sama kamu tuh yang pertama yang kedua kalau kamu udah ada urusan sama Windy otomatis kamu ada urusan sama aku urusan kita apa sih Windy? kamu yang mulai-mulai cari masalah duluan udah deh mas aku males nih buat ribut ya lagian nih ya pacar kamu kamu putus dari aku malah dapetnya apa? apa sih? apa? ini yang kamu ceritakan yang punya segalanya iya sesuai kan ngomongnya emang kemana-mana pake motor ternyata iya punya mobil di fotonya kerja di kantoran kamu kesini aja pake nih motor butut kayak gini jangan-jangan kamu juga ngaku-ngaku ya pinjem mobilnya orang iya bisa sih supaya kamu keliatan kaya aku ingetin sama kamu jangan pernah ganggu Windy lagi kalau kamu sampai ganggu Windy bakal berhadapan sama mas David tau gak orang yang punya perusahaan tenama disini gak kayak kamu cuma mobil doang mobilnya orang yang dipamerin tapi kenyatanya pake motor jelek kayak gini sama kayak orangnya beda dengan aku nih ya misalnya aku gak kuar-kuar di sosial media tapi udah banyak orang yang tahu kalau aku tuh orang yang paling kaya yang punya segalanya dan calon suaminya gitu udah kamu harus bangga punya pacar kayakku yang bangga ya ya membanggainin padahal motornya masih lebih motor lebih bagus motor ini lebih bagus kayak ini apa tuh orang paling kaya ngatain motor orang lain padahal motornya masih sejenis lah satu ras lah ibaratnya tapi oh jadi kamu merasa bangga disini karena motor kamu ini sama dengan motor orang kayak kayak kita gitu repot juga sih ngomong sama orang yang udah gak punya malu bilang dong ini motor ini harus malu yang harus malu itu kamu karena aku udah bilang sama kamu kamu itu kayak ulat bulu aku kalau deket-deket kamu gatel pergi deh jadi kamu bilang kalau motor ini bukan motor kita oh dapet pinjem motornya oh orang kaya pinjem motornya ini pertama kali kita naik motor gak sih ya ya soalnya kalian kan biasa naik dokar itu kan naik nah jelas banget tumpangannya kamu ngodong-ngodong eh mas kamu bilang kamu punya perusahaan iya mohon maaf aku bukan sombong ya aku tahu perusahaan apa aja yang ada disini jadi kamu sebutin aja apa nama perusahaan aduh paling kamu cuma nganterin makanan ke perusahaan-perusahaan ternama oh iya bener aduh kamu kuril aja sih kayaknya ngomong sama orang kayak kalian ini repot juga diajak ngomong serius kalian malah berhayal yang mana yang serius sih tadi-tadi gak ada yang serius perasaan kayak gini pacarnya kamu sih mantar pacarnya kamu kamu gak usah ngakuin dia deh depan aku malu-maluin tau gak 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 selevel dengan pacar kamu yang oh iya kasihan tau gak kasihan dia minder kalau dikenalin ya dia pasti minder lah soalnya beda jauh jangan pegang-pegang jangan kamu kotor gini mas kamu itu oh pacar kamu yang kamu bangga-banggakan ini coba lihat deh tangannya apa yang salah sama tangannya coba tuh kenapa gak apa-apa kok ini kenapa kalau udah benjolan gak usah pegang-pegang kamu nih astaga ayolah win kamu kalau cari pacar yang normal-normal aja deh dia udah yang paling normal dia tuh perfect lebih perfect daripada kamu kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding dia gak usah bahas fisik kamu tuh patis banget sih sama orang ini sama-sama ya sama-sama gak jelas sama-sama kamu yang gak jelas sama-sama tukang hayal tau gak ngapain kita kamu hayal kita udah punya segalanya gak ada yang perlu kita haluin kalau kamu punya segalanya ngapain kamu masih masih chat aku kamu masih bahas itu kamu gak usah gr aku gak eh mas aku kasih tau ya nih pacar kamu yang kamu bangga-banggakan murahan tau gak eh udah gak usah gangguin kita kamu gak percaya ngapain coba ngirim-ngirim foto dulu waktu masih pacaran padahal udah aku hapus udah aku blokir nomernya aduh gila aku aja sekarang bisa di-edit iya kan iya kan aku gak percaya sama dia kayaknya emang usah-ngaja mau merusak kita berdua deh bukan mau cari masalah di depan kamu supaya kita mau pikir lucu apa halo assalamualaikum ya sudah pak ini saya udah oh gitu oh yaudah yaudah berarti saya tinggal lebih dari flash ini saja ya yaudah pak saya langsung disitu oke assalamualaikum masih apa lagi aku ada pekerjaan yang lebih penting daripada aduh pekerjaan apa sih yang jelas kerjaannya bukan menghina orang bukan ganggu hubungan orang bukan ngerusak mood orang itu kamu ngomong sama diri kamu sendiri oh enggak aku ngomong sama angin yang ada disini soalnya disini ada orang yang gila lebih buruk gila udah gila kamu ya bay kamu pasti udah stress ya habis putus sama aku ya kasihan banget hidupnya kamu selain kayak ulat kamu itu kayak lalat tau enggak enggak bisa membedakan mana sampah mana makanan yang enak mana sampah mana parfum kamu membuang kamu ngomong apa sih eh mau kemana takut ya minum ya malu ya iri jadi kamu disini yang sampah tau enggak makanya kamu yang kayak sampah gini ya percuma aku jelasin sama seekor lalat sampah pun dibilang harum dia dikasih parfum enggak mau dikasih wangi-wangian enggak mau maunya cuman dikasih sampah ya pacar kamu ini kan kayak sampah Wintang sama kebalik tau enggak sih kebalik eh nih sampah nih orang ajar banget sih aku lupa kalau kamu kegetan apa dia tahu ya kalau kamu kegetan awas ya entahlah kalau ketemu lagi kultifan ini dia pakai sendar ya yuk ya jangan sampai ya jangan sampai jumpah dikasih aduh aduh ini Mindy kemana sih gak dateng-dateng udah ditelepon dari tadi suruh cepet-cepet malah gak dateng-dateng ntar kalau telat gimana kalau keduluan bos yang dateng kesini gimana coba yang dasar sih ya udah aku bantuin buat cari kerjaan udah dipermudah sama aku buat cari kerjaan tapi malah tetap aja kayak orang gak niat mau cari kerja kan ini ntar lagi dia tuh harus interview sama bos kalau misalkan telat kan jadi aku sendiri yang gak enak sama bos masih kemana sih dia tuh padahal tadi ditelepon udah bilang di jalan di jalan-jalan dimana coba mending aku tungguin di tempat parkir aja deh biar sekalian aku ngomong dulu sama dia yaudah deh aku tungguin di sana aja mbak ini nih dari tadi ditungguin kemana aja sih kamu tuh iya mbak maaf tadi di jalan masih ketemu sama orang gila sakit jiwa jadi aku minta maaf deh mbak gimana nih kamu tuh udah aku bantuin ya aku udah bantuin kamu cari kerja aku udah bantuin ngomong sama bos aku iya aku minta maaf deh tapi gimana kayak agak niat banget sih kamu tuh aku niat banget aku niat banget dari rumah aku udah belajar untungnya aja kamu tuh masih belum telat udah hampir aja kamu telat untung bos aku masih belum dateng sih buat interview kalian berdua jadi sih berarti aku masih bisa nih ya masih bisa lah oh ya ini ngomong-ngomong temen kamu yang kata kamu mau melamar iya kan iya kan iya kan tadi aku udah bilang kalau aku sama pacar aku iya kan tadi aku udah bilang kalau aku sama pacar aku iya kan tadi sih kalau urusan interview itu itu urusan aku sebenernya tapi ya karena berhubung kamu tuh adik aku sendiri aku jadi gak enak lah sama lainnya kalau aku harus interview adik aku sendiri ini jadi makanya menginterview kita bukan bos bos langsung yang interview kalian bos pemilik kantor ini langsung yang bakalan interview kalian berdua ya soalnya aku minta minta tolong sama bos aku buat interview adik aku gitu ya biar lebih profesional aja sih bukannya Mbak Putri HRD nya ya ya emang aku tadi Mbak Putri bilang Mbak Putri HRD nya jadi aku langsung mikir kalau aku tinggal ngadepin Mbak Putri gitu ya enggak lah kan kamu adik aku keenakan banget kamu kalau aku yang interview maka gitu sih gak bisa bantuin aku apa sih gimana kalau mbaknya yang interview kita gak tau lah minta tolong dong sama mbaknya kamu mbak tolong dong ngomong lagi sama bosnya kan tetep aja disitu Mbak enggak bisa pas aku mau interview sama bosnya sih itu sama semua karyawan juga bakal keberatan sih itu Mbak khusus perekrutan kali ini emang bos semua yang bakal interview jadi kalian berdua udah ada persiapan buat interview kan pastinya udah dong iya tapi enggak 100% gitu loh Mbak ya kan aku udah ngingetin sama kamu dari kemarin kemarinnya kamu tuh harus nyiapin diri kamu buat interview soal pekerjaan ini kamu gimana sih aku tuh emang males banget orangnya kalau disini belajar nah kamu tuh dari dulu aku tadi udah seneng aku tadi udah seneng kalau aku pikir yang interview aku itu mbak aku sendiri jadi aku gak interview pun aku bisa masuk disini gitu loh jangan pikir kayak gitu ya aku udah mikir aku mau nikah sama David nanti lagi kalau gini ceritanya kan gimana kamu mau nikah itu ya sedangkan kalian berdua masih sama-sama gak punya pekerjaan tetap kok bisa-bisanya sih mikir udah mau nikah ya makanya kita minta tolong sama aku ya makanya mbak pokoknya kalau kalian masih belum dapet pekerjaan pokoknya aku gak ngijinin kalian berdua nikah ya ntar yang ada kalian tuh cuma nambah-nambah beban aku lagi-lagi ya makanya makanya mbak bantu ngomong sama bosnya biar mempermudah aku tuh masuk disini gitu lagi kan aku adanya mbak sendiri ya gak bisa gak bisa kayak gitu soalnya kalau soal pekerjaan itu harus tetap profesional ya gak ada istilah keluarga lah inilah gak ada mbak 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 abisnya kalau misalnya aku gak keterima gimana dong ya jangan pikir karena kamu itu ngelamar di kantor mbak kerja kamu udah pasti 100% diterima ya enggak lah udah mikir gitu aku mikir bakal semudah itu apa sih aku takut kalah sain sama kamu biar dia tuh selalu disanjung di keluarga kamu makanya dia tuh gak mau mbak bisi-bisi ke apa tuh kalian ya ya kayaknya bener deh kenapa dari dulu tuh emang suka dibanggah-banggahin sama orang tua kan suka kan mbak lihat adanya kayak gini dari dulu pengungguran kan kan dari dulu kamu yang gak mau berusaha kok sekarang kamu malah nyalain mbak ya bantuin aku dong mbak masa mbak degasi sama aku emang mbak mau nih aku terus-terusan berpikir kalau mbak itu cuma percitraan di keluarga mbak tuh udah dari dulu bantuin kamu ya mbak tuh apa-apa dari dulu gak pernah pelit sama kamu kamu mau ini itu mbak tuh rutin loh kok kamu bisa-bisanya ya tapi kan dituduhin sekarang aku mau ini mbak bisa kan dibantuin ya udah kamu berusaha sendiri lah buat keterima perusahaan ini emang kamu pikir perusahaan ini tuh mbak yang bangun ini milik mbak perusahaan keluarga kita gitu kan enggak mas sayang padahal tuh tangan ini atau enggak mungkin banyak kamu tuh gak takut karena saya nyempor eh mas dari tadi saya dengerin kamu tuh ngompor-ngomporin ya cuma dari tadi kamu pikir saya tuh gak denger hewin coba deh lihat emang kamu masih mau sama cowok modelan kayak begini emang kamu gak ngerasa kamu tuh dimanfaatin sama dia harusnya tuh kamu yang berjuang kamu yang berusaha cari kerja bukan malah nyuruh-nyuruhin dia kayak gitu mbak kok jadi gitu sih jangan marah-marahin dia dong kamu mah palingan juga udah di dihasut nih sama dia nih kayaknya nih kamu tuh tapi apa yang aku ngomongin barusan itu bener sayang ya udah untung ya aku juga tuh membantuin pacar kamu buat ngelamar kerja disini bilang aja kalo dia tuh takut kalah saing dikularkan kamu aduh ya orang deh kan kalo misal dia kerja disini juga bagus mbak ya udah terserah kamu deh kamu tuh mau mikir apa kamu tuh mau gimana terserah kamu ya intinya sekarang urusan kamu sama pacar kamu ntar sama bos mbak jahat banget sih mbak ini tuh namanya ya objektif dong gak pilih kasih biar semua tuh sama rata dimana-mana ya kalo udah jadi mbak itu mau ngebantu adeknya ini malah udah lah kamu tuh diem aja deh aku jadi gak suka deh sama pacar kamu ini Win apa dia baik kok dia udah ganteng baik banget hah ganteng baik muka lah Win mata kamu kamu tuh nilai cowok kayak gini gimana sih dia ngomong kayak gitu karena dia tuh gak punya pacar lah aduh udah lah udah lah aku capek ya ngeladain kalian berdua mending kalian berdua tuh tunggu disitu tuh mbak aku gak siap ya siap gak siap ya makanya ya udah lagi kan kita nikah kalo punya pekerjaan ya nikah-nikah orang gak ada pekerjaan mbak masih mau ngomongin class terus kalian tunggu aja disana ya macam gak lama-lama ya hah mbak ini ya gara-gara itu ngomongin tau gak loh kamu ngapain lagi disini aduh ada si ular dulu lagi disini kamu gak ada kerja ini selain ngikutin kita yang ngikutin kalian siapa hah ya terus apa ya terus apa jelas-jelas aku duluan yang nyampe disini bukan kamu kalo kamu duluan disini modus nih ayahnya bilang kalo ini ketor mbak kamu sayang hah iya ini kantor kakak aku kamu ngapain disini kamu ngantri makanan disini juga kamu jangan ngelawak Dewi apaan ini ngelawak kamu tadi di jalan jadi keributan disini juga mau cari keributan kamu yang datang kamu cuman niatnya kesini cuman mau pamerin coba kamu yang gak jelas kayak gini gak ngaruh gak ngaruh hah aku kerja disini buddha kamu gimana kamu tuh kamu tuh ya hah kamu tuh cuma mentanya Windy gak usah ngarep Windy itu mau balikan sama kamu lagi hah kamu sudah ada diri kamu siapa hah cuma pengantaran makanan apa gimana kek betar yang penting jangan kesini deh aku gak bahas masalah Windy mentan aku tau gak yang aku permasalahkan sekarang kalian ada di kantor orang terus kamu seenaknya bilang kalo misalkan ini kantor kamu dan Windy bilang iya bener ini perusahaan juga punya kakak dia jadi yang bener yang mana aku pekerja disini dan disini kamu yang gak dengerin gimana sih terus hah kamu ngapain kesini hah jelas jelas gini deh kamu cari satu karyawan disini kamu panggil kesini aku siapa kamu tanya biar kamu tau gak usah so-soan kayaknya bener deh aku tadi ketemu sama orang gila nih sekarang ketemu lagi kamu bilang aku orang gila kamu itu lebih gila daripada aku tau gak hah aku sehat banget iya apes banget eh kamu ya jangan-jangan kalian mau ngelamar kerjaan disini maaf gak ada loan buat kalian disini ngapain kita masih ngelamar kerja gak jaman yaudah kita buktikan nanti ya aku tauin kamu niatnya kesini kalau gak minta sumbangan pasti mau ngelamar kerjaan sumbangan apa sih norak banget aku ini bukan orang miskin buat ngemis-ngemis disini ngapain gak ya barangkali kamu butuh modal buat nikah sampai kamu ngemis-ngemis kantor-kantor kayak gini sotoy banget sih jadi orang aku sebenernya udah gak mau ada urusan sama kamu ini aku udah muak banget ketemu sama kamu lagi dan aku selalu berdoa buat biar gak ketemu sama kamu karena masih ketemu kamu tuh orang tergantung tergak guna disini kenapa sih harus ketemu lagi aduh males banget muak kamu muak aku lebih muak lihat kamu yaudah pergi kamu dibu di depan kantor orang tau gak itu sopan atau enggak jadi bebas dong kenapa aku harus sopan sama kamu pagian David juga punya nama di sini bebas dong kamu yang punya nama di sini oh gitu punya nama ha nih mending kamu pake nih eh kamu jangan kurang ajar ini pacar aku apaan sih dia berharga banget buat aku biar kamu gak berhayal barangkali kepala kamu lagi konslet makanya kamu ini kamu yang error cocok banget nih kamu yang konslet dong eh ini tuh lebih cocok sama kamu kamu yang gak tukang ojek kamu barusan kayak tukang tahu sih kamu kok kayak gitu sih tapi bukan yang lebih rata umum kayak gitu kamu tau pacar kamu udah kayak tukang tahu masih aja enggak dia ganteng banget ngapain sih kamu nih ini gara-gara kamu aku gak mau cari keributan di sini ini kantor bukan kantor kalian ini bukan tempat buat cari keributan di sini tempatnya orang kerja tempatnya orang cari diri nah bener bukan tempat orang yang sombong mulutnya gak bisa dijaga kayak kalian di sini tempat orang-orang kaya yang duitnya banyak bukan tempat orang kayak kamu biar tingginya sejajar sama aku eh kamu tuh jangan jangan-jangan kayak gitu ya itu gak ada hubungannya sama masalahan kita sekarang kurang ajar banget sih kamu gitu-gitu kan kamu juga mau sama aku dulu hei kamu dulu juga ngemis-ngemis sama aku kamu nggak pernah nganggep kamu kamu masih sayang sama aku kamu masih pengen aku pendek kan sayang gini ya Vin kamu daripada tambah malu di sini ya mending kamu pergi deh apain aku harus malu kamu ada kepentingan di sini mau ngelemah kerjaan kerjaan nanti aku telepon ke aku kamu bisa malu aku gak tau kamu yakin kamu cuma ngaku-ngaku di sini karena kamu cuman gengsi sama aku makanya kamu bilang kalau misalkan ini adalah perusahaan keluarga kamu perusahaan ini adalah pimpinannya pacar kamu bilang kalau mbak kamu itu fakta kenapa aku harus gengsi sama orang kayak kamu enggak ada yang perlu dibikin iri sama kamu enggak enggak ada yang mau bisa dibanggain juga kamu ada yang bisa dibanggain sampai sekarang padahal lulusnya udah lama sampai sekarang masih jadi pengangguran kalau aku lempar ya misalkan kamu udah mending pergi deh dari sini ini tepatnya orang-orang elit enggak pantas nih orang miskin kayak kamu datang ke sini sadar enggak sih kamu kamu gak adegan apa gimana kamu udah di ngesiur mudoknya itu aku juga bisa kasar ya aku dari tadi diem bukan karena aku takut bisa kasar juga aku cuman menjaga harga diriku berantem di depan harga dirimu penting kayak gini aduh harga dirimu aku tahu orang yang berada di sini cuma karyawan aku takut ya sama kalian kalian didiemin kok tambah nunja dari tadi mohon maaf ada yang sopan aku santun kalau kalian kurang ajar aku bisa lebih kejam dari sekor binatang tau enggak mau mikir aku takut kamu omong kayak gitu ya kalau kamu meskipun singa ada di depan kamu pun gak bakalan takut malah singanya lari karena kamu lebih serem daripada singa kamu lebih serem daripada pocong tuh lihat mata kamu itu hitam makanya kurang tidur kurang duit kayak gini biasa kalau aku kurang tidur karena aku bekerja keras untuk menyiapkan masa depan ya mending kita dapet duit ya kan oh duduk duduk cari pekerjaan jangan-jangan kalian kesini mau nyuri nih kamu gak denger apa gimana sih gak denger kita udah ngusir kamu masih tetap di sini tepul banget sih kulitnya karena ini bukan tempat-tempat kalian tau enggak aku emang sengaja ngulur-ngulur waktu biar kalian ntar lagi tambah mandu kalau misalkan ada karyawan yang lewat datang di sini telepon kasihnya sih sebenarnya aku dari tadi sama dia kalau misalnya aku aku telepon mbak putri itu kemana sih mana sih belanya mau ngeflash disk aduh gak diangkat lagi udah mending kamu pergi dari sini oh nih ini mbak aku nih biar tau kamu kalau aku gak bohong udah dari tadi busku siapa mbak ya aku udah dari tadi put adik kamu jangan-jangan ini ya oh iya bener bos ini adik saya dan ini temenin adik saya yang mau tapi kok beda jauh ya antara adik sama kakak kalau kakak sih kamu ya sebagai kakak lebih cantik lebih anggun juga bicaranya sopan lebih pintar gak kayak orang ini mohon maaf ya put sebelumnya ini adik kamu kan tolong dikasih tau dikasih tau kalau misalkan ngomong sama orang itu harus pakai sopan santun bertamu ke tempat orang apalagi ini kantor bukan tempat umum jangan teriak-teriak adik maaf dia udah dua kali buat kesalahan sama aku tadi di jalan mereka cari gara-gara dan sekarang aku diusir dari kantor aku sendiri dan kamu juga nendang aku tadi kan kamu gimana sih kok kok bisa jadi kayak gini dia bilang kalau misalkan perusahaan ini punya kakak dia dan juga dia bilang pimpinan di perusahaan ini orang ini ya ampun Nui asal kamu tau ya Pak Bayu ini buat pemilik perusahaan ini kok bisa-bisanya sih kamu malah nyari masalah sama Pak Bayu iya mbak aku salah orang aku gak tau malus banget pak saya minta maaf banget ya pak kenapa kok digituin mas kenapa sih malu oh masih punya malu ya kecuali kamu gak punya malu kan eh put iya pak putus adik kamu put iya bener pak ini adik saya oh gitu tapi kok dia gak punya malu banget ya put mohon maaf put aku bukan bermaksud untuk menghina adik kamu tapi ini pembelajaran buat adik kamu aku jujur terus terang sama kamu put aku pernah pacaran sama adik kamu dulu cuman aku putus karena karena dia selingkuh dan sekarang aku udah punya tunangan dia seenaknya mau ngancurin hubunganku sama tunanganku sekarang kamu gak aku deh bin di depan pacar kamu kalau kamu sering nyangguin aku bin iya bener sih iya iya sebenernya aku berarti kamu mesti kecetan sama orang lain kamu gede gak pernah banget aku gak jelas lah mbak aku minta maaf mbak saya bener-bener minta maaf ya pak atas kelakuan adik saya pak jelas-jelas aku udah mau nikahin kamu eh aku ada di masalah ini juga gara-gara kamu kamu jadi dulu gak kerja-kerja kamu pikir aku bakal kuat gitu gak gak dapet cowok lain aku masih sama kamu aja kamu bersyukur loh ini gimana sih mendingan aku gak mending gak punya pacar daripada pacar gitu kamu udah lamin kamu gak usah salah-salahan gitu tanpa malu-maluin tau gak sih kamu tuh ya jelas banget sih hari ini eh aku naik kamu turun ya aku minta maaf bos aku minta maaf jangan diapa-apain dong bos kamu seharusnya ya eh eh pantasnya kamu makan lumput tuh tau gak gara-gara gini bos ya ngelakuin kayak gitu bos berarti bener kan Win yang aku bilang kamu gak bisa membedakan mana sampah mana bukan sampah tau gak ya bener bos ya emang bener kalau kamu itu juga kayak ulat bulung tau gak dimana ada laki-laki kamu disana pasti gatel tau gak aku dari tak kamu gak usah ikut-ikut bicara aku kan masih belum ngomong sama kamu ini siapa suruh buka kalau enggak aku jemburin kamu di kolam ntar lagi di belakangnya kamu sudah pasang yang bener masang aku udah kasih tau sama kamu jangan pernah cari gara-gara sama aku oh cengengesan gak punya malu banget nih orangnya Win aku minta sama kamu ya kamu jangan pernah ganggu aku lagi jangan pernah hadir di hidup aku lagi Win karena aku udah muak banget sama kamu Win kamu bilang aku orang miskin kakak kamu kerja sama aku awalnya aku udah ada niatan buat nerima adiknya putri ini meskipun gak ada kemampuan karena aku tau kemampuan bisa dilatih tapi kalau misalkan adiknya putri itu aku tau itu kamu Win aku gak bakalan nerima kamu jangan kan nerima ya buat nyuruh kamu datang kesini pun aku gak bakalan mau tau gak baik kamu cari gara-gara sama aku lagi kamu bakalan habis tau gak ya udah kamu minta maaf minta maaf nih sama kakak kamu karena kamu udah buat malu kakak kamu abis ini keruangan saya pun mbak aduh gak gimana jadi bergara-gara kamu sama pacar pacar gak ini kamu yang bikin kamu suruh pergi aja deh pacar kamu kamu tuh bikin hidup aku rusak tau gak tuh liat cowok kayak gitu yang kamu bela-belain dari tadi sekarang liat sekarang jadi kayak gini kan jadi berantakan semuanya iya aku tau aku salah terus sekarang kamu mau nya gimana kakak tuh udah berusaha ya bantuin kamu buat cari pekerjaan tapi kamu kamu malah kayak gini loh win berubah dong dari dulu kamu gak ada perubahan iya aku aku baru sadar sekarang sih kalau aku ternyata kayak gini ya aku mau minta maaf sama bosnya mbak dulu ya emang lah udah emang seharusnya kamu minta maaf sama pak bayu ya udah mbak nanti aku minta maaf sama dia terus soal urusan kerjaan ini jangan berharap apa-apa lagi ya udah denger sendiri kan tadi pak bayu bilang apa ya nanti aku mau cari yang lain aja aku mau berusaha nih kali ini aku minta maaf ya mbak udah kamu usaha aja cari pekerjaan yang lain cari ruangan kerjaan lain ya udah mbak dipanggil tuh ntar kena marah juga ya udah aku harus ke ruangan pak bayu nih iya kamu langsung pulang apa gimana iya aku langsung pulang ya udah deh sih ya bang jarum